Kapolres Sambas Ajun Komisaris Besar Polisi Robertus Bilarimius Heri Ananto Pratikno melepas 414 personil yang akan bertugas mengamankan Pilkada Kabupaten Sambas yang digelar Rabu 9 Desember 2020. Pelepasan ini dilaksanakan melalui apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan TPS pada Pilkada Tahun 2020 di Mapolres Sambas Senin 7 Desember. Selain melaksanakan pengamanan, Kapolres juga memastikan seluruh anggota yang bertugas di TPS melakukan penerapan protokol kesehatan. Kapolres menekankan profesionalisme Polri dalam melakukan pengawalan Pilkada dan tidak kalah pentingnya adalah netralitas kepolisian agar pelaksanaan Pilkada berjalan aman, damai, dan lancar. Selain melaksanakan apel pergeseran pasukan yang akan melaksanakan pengawalan dan pengamanan di TPS terhadap logistik pembelumung nanti pada saat pencoblosan. Jadi ada 414 personil yang mengikuti apel plus satgas yang lain. Jadi sejak hari ini mereka sudah kita geser ke tempat tugasnya dan mereka tidak kembali ke Polres atau Polsek tapi melekat kepada tanggung jawabnya pengamanan logistik maupun pengamanan pada saat pencoblosan nanti sampai dengan tanggal 13. Estimasi waktunya adalah sampai dengan tanggal 13 dari tanggal 7 ini. Jadi ada 2 penekanan saya. Yang pertama adalah profesionalisme mereka dalam melaksanakan pengamanan dan pengawalan. Itu tadi sudah saya jelaskan. Ada SOP kita yang disikuti dan yang tidak kalah pentingnya adalah netralitas kita terhadap Pilkada tahun ini. Jadi tidak ada istilah lagi operasi-operasi yang lain selain operasi mata peraja. Jadi netralitas Polri merupakan harga mati agar Pilkada dapat berjalan tertib, aman maupun sehat. Terkait potensi kerawanan, Kapolres menjelaskan letak geografis Kabupaten Sambas masih menjadi kendala. Terutama jarak TPS yang cukup jauh ditambah kondisi jalan yang rusak sehingga cukup menyulitkan petugas dalam melakukan penyaluran logistik. Jadi untuk rawan disini tadi kami melihat dari sisi letak geografis. Kalau dari sisi Kam Timmas, Alhamdulillah untuk wilayah Kumpolres Sambas dan jajaran, situasi Kam Timmasnya masih aman terkendali dan kita pertahankan, kita kelola dengan baik. Namun dari sisi letak geografis, jarak dari Polsek, PPK ke TPS itu ada yang 2 jam dengan kondisi jalan yang masih berlumpur kalau cuaca hujan. Nah itu kita kategorikan pola rawan karena menyangkut pengawalan logistik pemilu, bisa menyangkut koordinasi. Kemudian potensi yang lain mungkin sinyal kurang sehingga harus ada 2 yang membantu membackup di sana. Usai pelepasan, Kapolres beserta jajaran memantau kesiapan anggota yang akan melaksanakan tugas di TPS termasuk kelengkapan protokol kesehatan. CSM TV matahkan nye.